Intro Intro Selamat datang di SD Negeri 1 Dono, Kecamatan Sendang Sobat. Ini dia salah satu sekolah dasar favorit di Kecamatan Sendang khususnya di Desa Dono. Wah, lingkungannya tampak asri dan rindang ya sobat. Ada beberapa taman di sudut sekolah dan semua ruang kelas di sekolah ini sangat bersih dan rapi. Kali ini bareng Retifa dan Alda yang akan mengantar kalian untuk melihat semua kegiatan di SDN 1 Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dalam acara Potret Sekolah. Bersama saya Retifa Merasari dan teman saya Alda Nurhaliza Putri. Kami sekarang berada di SD Negeri 1 Dono yang beralamatkan di Jalan Peraya Pasar Dono, Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung. SD Negeri 1 Dono yang berada di Kecamatan Sendang ini merupakan SD Kebanggaan dan menjadi favorit bagi warga Desa Dono. Ingin tahu tentang SD Negeri 1 Dono ini? Ikuti kami. Let's go guys! Seperti ini nih sobat, suasana pagi hari di SDN 1 Dono. Di mana setibanya di sekolah, para siswa disambut oleh kepala sekolah dan para guru yang sudah menunggu di pintu gerbang sekolah. Lalu, siswa yang datang akan menyalimi guru mereka. Hal semacam ini merupakan salah satu dari beberapa pembiasaan baik yang diterapkan SDN 1 Dono kepada siswanya. Visi sekolah SD Negeri 1 Dono itu adalah memujukkan sekolah dasar bersih dan sehat, berprestasi, berwawasan itek dan impak. Itu adalah salah satu visi daripada SD Negeri 1 Dono. Sedangkan misi daripada SD Negeri 1 Dono adalah karena misi adalah merupakan penjabaran dari para visi, maka yang pertama misi sekolah adalah menciptakan kondisi sekolah yang harmonis dan unggul dalam pengembangan kumpulung. Yang kedua, menciptakan sistem pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sedangkan misi yang ketiga adalah melaksanakan MPMBS, manajemen peningkatan itu berbasis sekolah. Ada pun maksud daripada MPMBS, ini adalah SD kami, SD Negeri 1 Dono. Ini selalu mengutamakan daripada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengedepankan perusahaan pembelajaran kerjasama dengan wali murid. Sedangkan misi sekolah yang keempat adalah menumbuhkan kembangkan jiwa patriotisme sebagai bangsa yang berimang dan berkawak, bertakwa, serta berakwak mulia bagi pendidik dan peserta didik. Sedangkan misi yang kelima adalah menyelangkai sekolah dasar bersih dan sehat. Siswa SDN 1 Dono juga diajak senam bersama setiap paginya loh. Dengan mengikuti senam seperti ini, maka bisa menambah semangat mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran nantinya. Disamping salam-salaman tadi sobat, SDN 1 Dono juga punya tata cara tersendiri untuk melatih kedisiplinan siswanya. Dimulai dari siswa akan masuk ke kelas. Mereka harus berbaris rapi terlebih dahulu, lalu masuk ke kelas secara bergantian. Kalau yang ini merupakan kegiatan literasi di perpustakaan, juga merupakan salah satu pembiasaan baik yang diterapkan SDN 1 Dono. Kegiatan literasi biasa dilakukan SDN 1 Dono sebelum memulai kegiatan belajar-mengajar di kelas. PEMBICARA 1 Selain perpustakaan yang biasa digunakan untuk kegiatan literasi SDN 1 Dono juga memiliki UKS sebagai sarana kesehatan bagi siswa yang sedang sakit atau mengalami cedera ringan sobat Wah 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 masih ada lagi loh sobat jenis pembiasaan baik yang diterapkan kepada siswa SDN 1 Dono Kali ini mereka sedang mengikuti kegiatan cuci tangan Dan gosok gigi bersama Jika beberapa pembiasaan sebelumnya termasuk di bidang kedisiplinan dan kebersihan Beda halnya dengan pembiasaan satu ini sobat yaitu pembiasaan baik di bidang keagamaan dengan cara mengajak siswa untuk menunaikan sholat berjamaah Pembiasaan yang dilaksanakan di SDN 1 Dono tadi sudah ada kegiatan yaitu pertama rekan-rekan guru itu pada waktu pagi itu datang lebih awal Sehingga untuk kegiatan anak lagamak masuk sekolah dibiasakan bersalaman Bersalaman masuk kelas kemudian selesai itu diadakan Apa itu namanya Senang pagi dilanjutkan selesai senang pagi Ini yel-yel yang tadi sudah kami apa itu anak-anak sampaikan tadi pertama yang paling utama kami sampaikan Tekankan pada anak-anak adalah tentang stop Tiga stop satu stop berkelai stop narkoba dan stop miras ini yang paling utama Karena apa sekarang bisa kita lihat di media sosial maupun media elektronik bahwa tantangan yang ada di negara Indonesia salah satunya adalah narkoba Kalau misalkan anak itu sudah dikasih informasi atau sudah dikasih pejangan tentang stop tadi Terutama narkoba insyaallah untuk ejen Indonesia satu dan seterusnya Termasuk urusannya itu akan ingat selamanya bahwa narkoba itu membahayakan bangsa Indonesia Terima kasih